Allahu Akbar Allah Adapun wanita, maka dianjurkan memakai pakaian yang berwarna gelap Ketiga, dianjurkan bagi laki-laki untuk memakai parfum Dan bagi wanita, dianjurkan untuk tidak memakai parfum Keempat, disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat aid Dan ini merupakan sunnah nabi Adapun hikmahnya adalah sebagai pertanda atau sebagai simbol bahwa Aidul Fitri merupakan hari kembali berbuka Kemudian yang kelima, kita disunahkan untuk berjalan kaki menuju tempat sholat Tidak berkendaraan Kenam, disunahkan memperbanyak takbir dan tahmid serta tahlil ketika berangkat ke tempat sholat Takbir, tahmid, dan tahlil terus dibaca sampai menjelang pelaksanaan sholat Kemudian ketujuh, disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda Yaitu antara berangkat dan pulang dari tempat sholat tidak menggunakan jalan yang sama Kedelapan, ketika sudah sampai di tanah lapang untuk pelaksanaan sholat aidul fitri Maka tidak ada sholat senah kobliyah Langsung menggelar sajadah kemudian duduk di sana Kesembilan, mengikuti sholat aidul fitri bersama imam Untuk rokaat pertama, setelah takbiratul ikhram, kita membaca doa iftitah Setelah itu dilanjutkan dengan tujuh kali takbir Ada pun pada rokaat yang kedua, setelah bangkit dari sujud, maka ditambah dengan lima kali takbir Ada pun bacaan antara takbir yang satu dengan yang lain, tidak ada nas khusus dari nabi yang menjelaskan hal ini Ada pun para sahabat, mereka biasa menggunakan kalimat tayyibah Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar Kemudian yang kesepuluh, setelah kita selesai melaksanakan sholat aid berjamaah bersama imam Maka tidak langsung pergi meninggalkan musola atau tanah lapang Hendaknya kita mendengarkan khatib sampai dengan selesai berkhutbah Lalu yang kesebelas, disunahkan saling mendoakan diantara sesama muslim Sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus salih Mereka mengucapkan Semoga Allah SWT menerima amal kita semua Semoga Allah yang Maha Karim mengabulkannya Inilah sunnah-sunnah di hari raya yang hendaknya kita laksanakan Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita Untuk meraih pahala yang besar di hari raya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa.